Halo ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id Masih bersama saya dengan Indra Molana Industri hulu minyak dan gas bumi atau MIGAS Diidentikan selama ini begitu sebagai profesi dunianya laki-laki Tapi apakah lantas perempuan tidak ikut berkiprah di industri ini? Nyatanya riset dari LinkedIn membuktikan bahwa ada sekitar 26,7% perempuan yang bekerja di industri MIGAS Persentase ini memang lebih kecil dibanding yang bekerja di bidang kesehatan atau teknologi Namun sudah membuktikan bahwa perempuan pun sanggup bekerja tentu saja di industri ini Nah kesempatan kali ini di Newsmaker Medcom.id Kita akan berdiskusi lebih jauh mengenai kiprah Serikandi-Serikandi di industri Hulu MIGAS Bersama dengan Kepala Divisi Akutansi SKK MIGAS, Desti Melanti Halo, Assalamualaikum Mbak Desti Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam sehat selalu Mbak Desti Sehat Mas, Alhamdulillah semoga Mas Indra juga sehat ya Amin, amin Baik Mbak Desti, ini kita kan tadi sudah sedikit saya berikan gambaran awalan Bahwa ternyata benar gak sih sebenarnya dunia MIGAS ini didominasi oleh dunia laki-laki Apakah gak ada sama sekali kiprah dari sosok perempuan di tengah suksesnya industri Hulu MIGAS ini Nah, saya ingin berbicara nih banyak dengan Mbak Desti yang juga merupakan Kepala Divisi Akutansi SKK MIGAS ya Pandangan Mbak Desti sendiri soal minimnya kiprah perempuan di industri Hulu MIGAS ini seperti apa Mbak? Ya, menarik pertanyaannya ya Kalau bicara masalah kiprah kita gak kurangkan lagi ya Peran wanita di industri Hulu MIGAS ini Memang banyak orang mengenal dunia industri Hulu MIGAS itu didominasi oleh dunianya laki-laki Tapi walaupun secara populasi ya jumlah wanita jauh lebih kecil daripada laki-laki untuk industri Hulu MIGAS Bukan berarti kiprahnya tidak kelihatan Justru kita mampu menunjukkan eksistensinya dengan berkontribusi dan menunjukkan komitmennya Bagaimana kiprah seorang wanita di industri Hulu MIGAS dapat memberikan yang terbaik dalam bentuk komitmen kerja Yang mana menurut saya itu sudah cukup besar Ada beberapa aplik yang bisa kita tunjukkan Bagaimana peran kita dalam kiprahnya di industri ini Contoh-contohnya misalnya seperti apa? Selain Mbak Desti tentu saja ya Ya, kita melihat bahwasannya memang tidak mudah ya Kita berada di lingkungan industri MIGAS yang memang senyatanya peran laki-laki di sini sangat dominan Nah, ada hal-hal yang menurut saya bisa kita lihat dari beberapa pekerja wanita Yang tidak hanya eksis dalam lingkup keilmuan yang didominasi wanita Kita juga bisa melihat kiprah para wanita di industri Hulu MIGAS Yang saat ini saya melihat para geologis, engineer yang saat ini bekerja Khususnya di KKMIGAS sudah menunjukkan kompetensinya Tidak kalah dengan para laki-laki tentunya Baik, lebih pada divisi-divisi apa sih misalnya kiprahnya ini Mungkin kalau di industri Hulu itu kan sangat luas ya Lebih pada kiprah yang dimananya Ataukah hampir merata di semua divisinya begitu Mbak Desti? Mungkin saya bisa memberikan gambaran ya Bahwasannya 5 hingga 10 tahun belakangan ini Saya melihat bahwasannya ada hal-hal pekerja wanita yang mengerjakan hal yang sama Yang dapat dikerjakan oleh laki-laki di industri Hulu MIGAS Seperti kegiatan survei, pemboran Kemudian menyelesaikan pekerjaan projek-projek Dalam pengambilan keputusan tentunya di talk management Saya mungkin bisa menggambarkan juga banyak pimpinan-pimpinan wanita Di industri Hulu MIGAS yang sudah menunjukkan giginya ya Performance-nya Bahwasannya mereka mampu untuk dapat mengerjakan sesuatu Yang memang saat ini pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki Saya mungkin sebagai contoh Kalau kita lihat di 2014-2017 ya Ibu Karen memimpin Pertamina Kemudian ada Bu Ike Widjawati juga sebagai penerus beliau Kemudian kita juga lihat ada Melanie Cook Menggantikan pimpinan sebelumnya yang juga wanita Melanie ya Dan menurut saya itu sebagai bukti nyata Bahwasannya kiprah wanita di industri Hulu MIGAS Jangan diragukan lagi Untuk saat ini saya melihat justru ke depannya Peran kita semakin nyata Eksesisi kita jangan diragukan lagi Nah kalau kita lihat dari riset link ini Keterlibatan perempuan di industri ini kan baru sekitar 26,7% Menurut Anda keterlibatan para Sri Kandi ini Harusnya lebih jauh ataukah ya ini natural saja sih sebenarnya Seperti profesi-profesi yang lain Iya Kecil atau tidaknya itu relatif ya Mas ya Kalau kita bicara mengenai presentase ya Yang paling penting adalah Apa yang sudah dilakukan oleh wanita Di industri Hulu MIGAS mungkin sesuatu yang bisa kita kuantifisir Kuantifier ya Dalam arti bahwasannya Kita bisa list down Apa-apa saja kontribusi yang bisa diberikan Atau yang telah diberikan Dalam bentuk satu adalah Menyampaikan ide-ide Breakthrough yang memang selama ini Mungkin dapat memperkaya Hal-hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya Peran wanita ini menjadi kunci Kunci bahwasannya di sini kita melihat Diversity dari Masukan-masukan yang diberikan oleh para pekerja wanita Tentunya menjadi kunci bahwasannya Kemampuan dari wanita ini Perlu menjadi pertimbangan khusus Kenapa yang menjadi penting Karena saya cermati Dalam diskusi yang saya jalani Kebetulan saya sudah bergelut di industri Hulu MIGAS Sekitar 25 tahun Oh sudah 25 tahun ya Dalam diskusi saya melihat bahwasannya Banyak hal-hal positif Yang sebelumnya mungkin belum terpikirkan Justru datangnya dari para pekerja wanita Misalnya apa misalnya? Misalnya Mbak Desti Ya seperti misalnya Ada beberapa hal yang mungkin gini Kenapa ya Gini kita harus melihat karakteristik wanita dulu ya Wanita itu punya kelebihan Dia berpikir multitasking Dia melakukan hal-hal yang sifatnya detail dan kehatian Nah itulah menjadi salah satu advantage Yang dimiliki pekerja wanita Yang mungkin bagi pekerja laki-laki belum terpikirkan Hal-hal seperti itu justru bagi saya Itu dalam menerupakan advantage buat kami Pertama kerja wanita dalam memberikan Masukan untuk hal-hal yang mungkin sebelumnya belum terpikirkan Contoh misalnya Kalau kondisi atau suatu proses bisnis Kebetulan saya berkecimpung di bidang keuangan Ada hal-hal yang mungkin bagi pekerja pada umumnya Ini sesuatu yang Sudahlah ini juga nanti proses yang berjalan seperti ini Jalanin aja Tapi bagi seorang pekerja wanita Kadang cara berpikirnya tidak seperti itu Kita selalu melihat bahwasannya Kenapa ya kita melakukan seperti ini Apa yang bisa kita informasi Jadi the small things Yang sebelumnya tidak terpikirkan Justru menjadi sesuatu yang sifatnya Followable Kenapa? Karena memang wanita itu kecenderungnya begini mas Merapikan sesuatu yang saat ini belum benar Memperbaiki Jadi ibarat kantor Kita bekerja di kantor Itu kita membayangkan kita kayak ada di rumah Jadi itu yang secara alamiah itu terbentuk Jadi ada hal-hal yang misalnya perlu diperbaiki Perlu disempurnakan Secara natural itu otomatis pekerja wanita Kita akan melakukan hal-hal seperti itu Pembenahan Kemudian merapikan hal-hal yang memang belum benar Melakukan sesuatu yang memang Dari value yang lebih besar Nah hal-hal itu Itu memang menurut saya Kalau saya perhatikan Tidak hanya di bidang keuangan Tapi di bidang-bidang lainnya Saya melihat memang Creative thinking itu lebih Inisiatifnya datang dari pekerja wanita Karena detil tadi itu yang menjadi keunggulan Sementara hal-hal detil Pemenahan dan lain sebagainya itu Justru itu yang diperlukan Seperti di industri-industri yang Ada di industri hulumigas ini Begitu ya Mbak Desti Betul sekali Jadi hal-hal kita tuh kadang Terlalu apa ya Melihat sesuatu itu ke depan Karena kita biasa mengelola suatu Apa namanya Keluar jadi ibarat kantor itu sekeluarga ya Kita bekerja secara timur Bagaimana kita ingin memperbaiki Kondisi jauh lebih baik Jadi ilustrasinya seperti itu mas Jadi wanita itu memang selalu melihat sesuatu Build ahead Apa ya selanjutnya Kalau saya melakukan ini Kira-kira apa ya Dan kita juga secara natural Selalu memberikan Ingin memberikan yang terbaik Ingin melayani dan memberikan yang terbaik Nah hal-hal seperti itu memang Menjadi nilai tambah mas Kalau menurut saya pribadi ya Karena 25 tahun saya berkecimpung di industri ini Mulai dari ARCO Saat ini company-nya sudah diakuisisi oleh BP ya Kemudian pindah ke BP Kemudian pindah ke SKT Amigas Memang hal-hal seperti itulah yang menurut saya Menjadi kata kunci Kenapa peran wanita di industri ini menjadi penting Oke baik Memang ada yang berpendapat Atau juga mungkin secara umum ya Bisa saja juga salah Tapi selentingan-selingan pasti ada Terkait dengan mindset Bahwa bila pekerjaan yang digandrungi oleh para kaum Adam ini Tidak elok bila digeluti kaum Hawa Pandangan Anda sendiri gimana Mbak Desti? Itu pribadi ya mas Ya ya Mungkin pandangan seperti itu terjadi 20 tahun yang lalu kali ya mas Betul Ya mas ya Kalau saat ini kayaknya pandangan seperti itu sudah Tidak ada lagi seharusnya ya Kalau menurut saya bahwasannya Justru Saya melihatnya saat ini Walaupun masih ada beberapa ya Beberapa orang masih berpikiran seperti itu Tapi menurut saya Kita harus berpikir Out of the box ya Bahwa saat ini Mungkin pemikiran seperti ini Industri hulumi gas Terkait minyak dan gas Itu seperti mungkin apa ya Hanya aktivitas fisik saja kali ya Yang dibayangkan mungkin begitu ya Mungkin Mbak Desti ya Bisa jadi Jadi mereka masih mendekotomi Bahwasannya ini pekerjaan laki-laki Terkait pengeboran Terkait ini kan selalu begitu pemikirannya ya Ini kan pekerjaan yang keras Challenging Di lapangan Di remote Medan berat Terus harus belah gelantungan Terus jauh dari keluarga Terus harus Dia di tempat Bersedia ya Ditempatkan di lapangan manapun Yang mungkin Untuk beberapa orang awam Aduh kayaknya kamu gak elok deh Untuk mengerjakan Saya bukan orang engineer mas Tapi saya melihat Teman-teman dekat saya Rata-rata engineer ya Yang berkecimpung di oil and gas Saya melihat justru Wanita-wanita tangguh inilah Yang bisa menunjukkan Bahwasannya Kita punya kemampuan Yang tidak dimiliki oleh Wanita yang lain Pada umumnya Karena apa? Karena kami siap Menghadapi semua tantangan Dalam kondisi apapun Karena ini merupakan komitmen Jadi memang masih ada Sisa saja Masih ada pemikiran Bahwasannya mendekotomi Ini pekerjaan Laki-laki loh Harusnya Gak pantas Kalau Mbak Desti Kan memang Di sini untuk Akuntansi ya Misalnya mungkin Backgroundnya bukan engineer Tapi kalau untuk engineer Yang di lapangan sendiri Memang juga banyak juga ya Perempuan-perempuan yang terlibat Di situ ya Mbak Desti ya Cukup banyak ya Saya punya beberapa teman Yang memang Kebetulan Backgroundnya engineer ya Geologis gitu ya Memang saya melihat Bahwasannya Dari kompetensi ya Kebetulan memang backgroundnya engineer Dari kompetensi yang dimiliki Dan pendidikan Yang memang mumpuni Saya melihat ternyata Kemampuannya Sama Mereka juga mampu kok Dapat melakukan ya Hal yang sama Seperti yang dilakukan laki-laki Itu kelebihannya Mereka justru punya kecermatan Dan kehati-hatian Karena resiko yang tinggi ya Di lapangan ya Itu hal-hal seperti itu Memang kelebihan dari Teman-teman saya ya Para engineer yang memang saat ini Terkencimpung Di industri kuluni gas gitu Jadi ya Saya melihatnya Bahwasannya Mereka ya Saya tidak bisa mewakili Mereka ya Tapi saya melihatnya Mereka itu Memiliki komitmen Dan dedikasi yang tinggi Ingin menunjukkan Bahwasannya mereka mampu Berkontribusi lebih Dan mampu melakukan Hal-hal Yang mungkin Untuk sebagian orang Diragukan kemampuannya Dibandingkan dengan laki-laki Itu yang saya amati ya Dari teman-teman Yang berkecimpung Kebetulan yang Begurnya engineer ya Saya melihatnya seperti itu Karena interaksi kami Kebetulan kami juga Punya komunitas ya Di OLLN gas itu Sering berdiskusi ya Dengan sama wanita Dengan various background Kita sering berdiskusi gitu loh Bercerita tentang experience Bercerita tentang Bagaimana pandangan mereka Bagaimana pengalaman mereka Saat mereka harus jauh dari keluarga Memang hal-hal seperti itu Menjadi tantangan tersendiri Mas Tantangan tersendiri Jadi ada kayak Pertempuran batin ya Antara meninggalkan keluarga Nah itu dia yang saya maksud Iya betul sekali Itu memang Dialami juga oleh beberapa teman saya Ya memang Balik lagi ya Pekerjaan ini kan Memang Pilihan ya Bahwa kita memilih Bekerja Di industri ini Tentunya Perlu komitmen Pastinya ada konsekuensi Atas keputusan yang kita pilih Tidak mudah mas Apalagi bagi seorang ibu Dan seorang Istri Yang Yang harus membagi Antara keluarga Dan pekerjaan Pekerjaannya pun Ternyata Pekerjaan yang Mungkin Bagi sebagian orang Engineer Tidak bisa serta-merta Dia at any time Bertemu dengan keluarga Karena mungkin harus Iya betul sekali Itu memang Konsekuensi ya Konsekuensi yang dihadapi Oleh para pekerja wanita Dan balik lagi Memang dikembalikan lagi Kepada kita ya Secara individu Apakah kita siap Berkomitmen Dan siap menghadapi Konsekuensi itu Tapi Di antara Perbincangan tadi Yang disebut Ada grupnya Tersendiri Begitu ya Komunitas sendiri Dengan pekerja-pekerja Di antara pekerja-pekerja wanita Itu Memang ada yang sampai Aduh gak bisa Udah ini saya Gak bisa Kalau cuma Harus meninggalin Keluarga Untuk Beberapa waktu Begitu Mungkin kalau masih Sendiri Belum berkeluarga Memang masih oke Karena Yang ingin saya tanyakan ini Lebih kepada Bukan soal kapabilitas Kalau kapabilitas kan Ya bisa disebut sama Sebenarnya Pergantung personnya Tapi Komitmen-komitmen Misalnya di keluarga pun Jangankan perempuan Seorang Laki-laki Misalnya sebagai kepala keluarga pun Ketika harus meninggalkan Dalam beberapa waktu Keluarganya Itu juga pasti ada Pertimbangan-pertimbangan Yang harus Sepakati dalam keluarga Secara matang ya Ini kan akan Jauh lebih berat Kalau misalnya itu Adalah perempuan Karena sebagai Ibu rumah tangga juga Di sana ya Mbak Restia Ini kalau dari Obrolan warung kopi ya Mas ya Memang Ada yang Tidak sanggup Untuk menjalani Apa namanya Pekerjaan ini Karena tadi Berat untuk meninggalkan keluarga Ada juga yang hingga saat ini Sampai menuruti top management ya Itu tetap bisa Komit Tetap bisa menjalani kehidupannya Tetap bisa berbagi Antara pekerjaan dan keluarga Dan kalau dilihat Satu mas Dukungan suami dan keluarga Itu menjadi sangat penting Kalau dari Dari situ saya bisa melihat Bahwasannya Yang paling berperan Dalam Menjalankan Pekerjaan ini Adalah Dukungan suami dan keluarga Nah itu yang menjadi Salah satu Menurut saya ya Sebagai seorang Ibu Sebagai seorang istri Itu sesuatu yang Tidak terukur Mas nilainya Ketenangan kami bekerja Kepercayaan yang diberikan Kepada keluarga Dan memastikan Bahwasannya keluarga Juga dalam keadaan Secure Happy Itu menjadi Salah satu prioritas Nah tentunya Memang balik lagi Kalau saya melihat Ada beberapa teman Saya tidak bisa memungkiri ya Ada beberapa teman Akhirnya memilih untuk Dah Saya lebih memilih Untuk berhenti Karena saya ingin fokus Ada beberapa mas Itu Itu banyak Yang seperti itu ya Kembali lagi ya Itu adalah pilihan Dimana kita memilih Tentunya pasti ada konsekuensi Yang tanggung jawabnya Mbak Desi Tapi kalau Diskriminasi Tidak ada kan ya Oh enggak lah Mas Misalnya karena Karena perlu ada Kebutuhan di lapangan ini Misalnya Di lapangan A Tapi jangan-jangan dia Karena perempuan susah Nanti banyak ininya Misalnya diteleponin keluarga Dan lain sebagainya Gitu enggak ada ya Diskriminasi Kebetulan sih Saya enggak pernah Mengalami itu ya Dan Waktu di awal-awal Saya masuk Di Wall & Gas Di Waktu itu Company-nya di Arco ya mas ya Atlantic Ridgefield Indonesia Saya itu pertama kali itu Menangani Masalah Property Plain & Equipment Jadi saya sering ke lapangan Melihat Basic Asset ya Platform gitu ya Lapangan-lapangan Yang offshore Jadi di offshore Di laut lepas Dan justru Kehadiran kami Justru membawa Suasana yang Yang berbeda Lebih live Itu kata mereka mas Lebih live Justru Kami Usaha Ini menempatkan Kesetaraan Dalam artan gini Menjadi teman diskusi Membangun teamwork Membangun komunikasi Jadi suasana Menjadi cair Bayangkan mas Kita dua minggu Di offshore Sejauh mata pandang Kami hanya melihat Lautan lepas Dan kadang-kadang Kami melihat Lumba-lumba Nah bisa dibayangkan Kalau kita tidak Membangun Suasana yang Happy Kemudian kita Isinya Stres saja ya Stres terus ya Ya itulah Jadi Kadang kami berpikir Bahwasannya Justru Suasana Kehadiran kita itu Memberikan Warna Memberikan Hal-hal positif Yang bisa Membangun Semangat kerja Jadi Hal yang positif ya Mas ya Saya mengartikan ini Hal-hal yang positif Artinya apa Bahwasannya Diversity Cara kita berkomunikasi Membangun teamwork Itu justru dengan Perbedaan Antara laki dan perempuan Maksudnya Kehadiran Kita disana Justru Dengan diversity Itu justru Memperkaya Memperkaya Bagaimana kita Bisa saling Soal sudut pandang Sudut pandang juga Berbagi cerita Kita juga jadi memahami Oke Perspektifnya laki-laki Seperti ini Kalau perempuan Seperti ini Jadi kita justru Makin Enrich Jadi melihat Cara Memperoleh Satu Diskusi Membangun Komunikasi Justru lebih Solid Karena kita makin tahu Bagaimana cara Laki-laki Memandang sesuatu Menyelesaikan masalah Dan bagaimana Cara wanita Memandang sesuatu Dan menyelesaikan masalah Nah itu saling komplimen Saya melihatnya Nah ini mungkin Bagi generasi mudanya Ini Generasi muda Punya peluang Kayaknya oke juga Ini kerja di industri Atau di sektor Ulumigas Tapi aku perempuan Nih gitu kan Nah ini mungkin Bisa dibagi cerita Atau dibagi gambaran Kira-kira Mbak Desti Peluang Rekan-rekan perempuan Yang lain Generasi muda Untuk bekerja Di sektor Ulumigas Kedepan ini Seperti apa Kira-kira Kalau menurut saya Masih cukup baik Ya Untuk 10 tahun Kedepan Memang ada Beberapa tantangan Yang masih Yang kita akan hadapi Tantangan positif Tentunya Bahwasannya Kedepan 10 tahun ke depan Itu Ada Transformasi energi Dari energi fosil Ke energi Oh ya betul Nah Hal-hal seperti ini Juga perlu Kita bangun Ya Bangun suatu New paradigm Bahwasannya Bagaimana Kita bisa Mengoptimalkan Peran Peran dari industri Migas Dalam menghadapi Tantangan Kedepan Nah Dari sisi Populasi Kebetuhan Pekerja Jadi peluang Pekerja wanita Di Indonesia itu Justru Kedepan Makin banyak Mas Dari sisi demografi Tentunya ya Dimana Kalau kita Lihat Banyak Faken Position Dari Posisi Positional Dan managerial Yang mungkin Harus segera Diisi Karena apa Karena memang 10 tahun ke depan Banyak Yang Pekerja Yang sudah Memasuki Masa Pension Yang mungkin Ada berapa Posisi Harus diisi Oleh Pekerja Pekerja Wanita Untuk tetap Berkiprah Di industri ini Itu kuat Challenging Kalau menurut saya Dan saya Tetap Yakin Bahwasannya Kedepan Ini masih Sangat Bagus Untuk Para pekerja Wanita Dan Ini kesempatan Yang luar biasa Untuk Kita semua Yang masih Muda-muda Berikan Kesempatan Yang seluas-luasnya Untuk Dapat Berkecimpung Dan memberikan Kontribusi Di industri ini Nah kita Mulai masuk Soal Kondisi Kinian Apa itu Maksudnya Kondisi Tentu saja Yang diwarna Oleh pandemi COVID-19 Ini kan Melanda juga Ada dampaknya Pasti Di semua Sektor Nah bagi SKK Migas Sendiri Seperti apa Ini kira-kira Dampaknya Mbak Desti Ya Memang Ini Kondisi Yang sangat Memprihatinkan Tidak hanya Bagi industri Rumigas Tapi bagi Semua industri Pada umumnya Tapi surprise Mas ya Kalau melihat Dari Kebetulan Saya kan Melihat performa Keuangan K3S Dengan kondisi Pandemi ini Ternyata Industri ini Cukup survive Oh ya Cukup survive ya Cukup survive Kenapa demikian Kira-kira Mbak Desti Bisa digambarkan Gambleng Mbak Desti Itu dia Makanya saya melihat Kawasannya Alhamdulillah ya Kita masih tetap Bisa Mendekati Target Yang memang Sudah ditetapkan Dari sisi investasi ya Jadi Investasi yang sudah Disetujui oleh SKK Migas Sebagian besar Hampir 90% Itu terrealisasi Nah artinya Bahwasannya Saya melihat Para kontraktor-kontraker Kersiasama Tetap optimis Dengan kondisi Apapun Kita harus survive Tentunya memang Ada dampak ya Yang timbul Sehubungan dengan Kondisi tersebut Apalagi Ada Apa Kondisi baru nih mas Harga minyak ya Harganya Yang saat ini Semakin menurun Gitu kan Ya betul Secara finansial Juga kontraktor Mengharapkan Kehadiran negara Untuk memberikan Stimulus Dalam Meng-encourage Atau Dalam Tetap menjaga Iklim investasi Agar mereka tetap Survive Nah itu menjadi Big challenge Buat kita Tentunya kita juga Intens Untuk bisa Berdiskusi Dengan para K3S Dalam Menginventarisir Kira-kira Apa yang bisa kita Bantu Untuk bisa Memberikan Atau tetap Bisa menjalankan Kegiatan usaha Bulimikas ini Nah itu Hal-hal Positif Yang kita Coba bangun Engage dengan K3S Bersinergi Dan berkolaborasi Dengan seluruh Kementerian Untuk Menikap Hal ini Jadi kita sudah Antisipasi Ada kondisi Ini Dihadapkan juga Dengan harga Minyak Apa yang harus Kita lakukan Nah step-step itu Harus kita kawal Bersama Kita langsung Action Jadi memang Kebetulan Memang Di Seluruh tim Di SKK Migas Kita punya Spirit yang sama Kita harus Bisa memastikan Bahwasannya Program Kerja tetap Berjalan Dengan kondisi Apapun Ayo Kita engage Seluruh pihak Untuk membantu Bagaimana Industri ini Tetap bisa Survive Memang Itu Hal positif Yang Kami Lakukan Dan memang Saya melihat Oke Ini perlu Kita bangun Hal-hal Positif Seperti ini Sinergi Dan kolaborasi Ya Mbak Desti Kalau boleh Dijelaskan Lagi Karena saya Masih bingung Itu ketika Tadi disampaikan Relatif Survive Terutama Dari keuangan K3S Tadi Secara target Investasi tercapai Bahkan 90% Tapi tadi Digambarkan Kondisi pandemi Bahkan Turunnya harga Minyak dunia Kemudian Membutuhkan Kehadiran negara Dalam soal Stimulus Ini kan Agak kontradiktif Jadi Yang tercapai 90% Seperti apa Yang dibutuhkan Stimulusnya Untuk apanya Mbak Desti Jadi Mungkin saya Gambarkan dulu Ya Mas Bahwasannya Kalau bicara Kondisi saat ini Ini ada Fakta Bahwasannya Kebutuhan Konsumsi Migas domestik Jauh melebihi Produksi Migas nasional Itu fakta ya Mas Nah Untuk memenuhi Kebutuhan ini Kan tentunya Pemerintah Melakukan Impor Migas Yang mengakibatkan Defisit pada Neraca Perdagangan Itu fakta-fakta Yang terjadi Dan itu bukan Kondisi hari ini Tapi jauh sebelumnya Oke Nah Tentunya Kita harus memikirkan Bagaimana upaya-upaya Yang harus kita lakukan Untuk Mengurangi Impor Dalam memenuhi Minimal kebutuhan Domestik dulu Mas Ya tentunya Dari sisi Hulu Migas Perlu dilakukan Peningkatan Produksi Migas Itu kata kuncinya How Yang kita pikirkan Bagaimana sih Cara meningkatkan Produksi Migas Nah Gap itu masih ada Mas Antara produksi Dan konsumsi Sekitar itu Kalau gak salah Di 2030 Mencapai Sekitar 62,4% Artinya lebih besar Konsumsi ya Exactly Gap itu Makin lebar Nah Oleh karena itu Kita harus Fokus Kepada upaya-upaya Untuk peningkatan Produksi Migas Nasional Dengan cara apa Ya tadi Menginventarisir Seluruh program kerja Yang dapat Memenuhi Minimal ya Menjaga Tingkat produksi Oke Baru menjaga itu ya Baru menjaga ya Menjaga Oke Selanjutnya Tentu kita juga harus Memikirkan Bagaimana cara Kita untuk Tidak hanya menjaga Tapi meningkatkan Produksi Ada beberapa Strategi yang memang Sudah ditetapkan oleh SKP Migas ya Yang kita kenal dengan Transformation AOG ya Yang itu merupakan Trendsera kita Yang harus kita Kawal bersama Dan tentunya Untuk Melakukan hal tersebut Kita mendengar juga dong Kita berdiskusi Dengan Kontraktor Aspirasi kontraktor Migas itu Seperti apa sih Bagaimana sih Upaya mereka Dalam Mendukung Upaya Peningkatan produksi Nah Dari beberapa diskusi Ini diskusinya bukan 2020 aja Itu setiap tahun ya Setiap tahun ya Setiap tahun dan setiap kuartal pun Kita juga melakukan diskusi-diskusi Baik formal maupun informal Kita juga intens ya IPA Kemudian K3S juga Yang Yang sama-sama memiliki Spirit yang sama Fokus kepada Bagaimana upaya Peningkatan produksi Dengan beberapa aspek Yang sudah kita Inventarisi tersebut Yang bagian dari Rensi-Rensi Tapi untuk yang Internasional Atau IOG itu Memang setiap tahun Atau baru tahun ini aja Kalau yang kemarin Baru pertama mas Oh baru pertama itu ya Yang melibatkan sampai ke Internasional ya Secara virtual lagi ya Itu ya Iya Itu baru pertama kali mas Berapa 15 ribu Yang ikut gabung Kalau tidak salah Atau 10 ribu itu Sekitar 12 ribu mas 12 ribu Lebih target Ini ya Target yang Digambarkan ya Lebih target banget mas Kita juga gak mengira Sampai Sampai Sebesar itu ya Artinya apa Saya perhatian Orang antusias Orang menunggu Ada apa ini Apa yang bisa diberikan Oleh Indonesia nih Apa yang bisa dikeluarkan Oleh karena itu Kita harus mengemasnya Dengan membaikan Apa yang paling penting Di sini ya Kita mendengarkan aspirasi Aspirasi dari Contractor guys Kebetulan background saya Kan Finance ya Jadi memang Dari Dari beberapa Kegiatan yang kemarin Dilaksanakan Dari international convention tersebut Ada beberapa Kegiatan Konkurren forum Yang kami fokus Di forum ekonomi Di forum ini Kita berdiskusi Kita berdialog Kita membahas Setiap aspek Yang kira-kira Menjadi Hal positif Untuk dapat mendukung Kontraktor-kontrakerjasama Dalam menjalankan Kegiatan investasi Boleh tahu mbak Di antaranya Di antaranya apa aja Itu aspirasinya Kalau di bidang Ekonominya sendiri Terkait di sektor ekonominya Untuk di Para kontraktor ini Sebagian mereka mengharapkan Perbaikan fiscal terms Mas Menjadi salah satu pertimbangan Mas Fiscal terms Yang Yang dapat Di Apa namanya Diberikan oleh negara Yaitu Seperti Fasilitas permajakan Kemudian Pembebasan sewa Barang milik negara Kemudian Pembebasan PPNLNG Hal-hal Misalnya penundaan Sementara ASR Pencandangan ASR Hal-hal seperti itu Memang Menjadi Salah satu Consen Hal yang memang Disampaikan oleh Pekestormikas Waktu kita membahas Di forum ekonomi tersebut Banyak hal yang memang Kita Disikusikan Termasuk Mengenai Apa namanya Skema Skema bagi hasil Dan bentuk Kontrak kerjasamanya Itu juga hal-hal Yang mewah dibahas Waktu kita Mengadakan Forum ekonomi Dan Tertuang juga Di dalam Acara International Convention Tersebut Ya betul Baik Mbak Desti Tadi kan aspirasi-aspirasi Di Apa namanya Diserap ya Dari Para kontraktor Mikas ini Baik yang mungkin Lokal maupun Internasional ya Baik nasional maupun Yang internasional Karena pesertanya itu Juga ada yang internasional Kan IOG Kemarin Nah ini lalu Flow-nya akan gimana Bolanya akan kemana Kan akan dikelola Dulu oleh SKK Mikas Tetapi Permintaan-permintaan Dari Apa namanya Dari Dari para Kontraktor Mikas Atau mungkin Talon investor Juga terkait dengan Tadi fiskal tadi ya Artinya melibatkan Pemerintah secara Pemerintah Begitu ya Bukan hanya di Sektor SKK Mikas saja Ini akankah Di bawah ke Pemerintah Aspirasi-aspirasi ini Ke Presiden misalnya Ke Menteri misalnya Atau seperti apa Kira-kira Berat banget nih Mas pertanyaan Ini menarik sekali ya Saya jadi Jadi antusias banget Untuk menjawabnya Jadi Sebagaimana Rahan dari Presiden ya Membawasannya Perlunya penyelerasan Kebijakan fiskal Dengan target Dan kebijakan energi Itu menjadi hal yang penting Mas Yang harus kita kawal Dimana hal ini Mandat ini tertuang Di dalam Terpres 22 Tahun 2017 Tentang Ruen Agar Mikas Tidak hanya sebagai Komoditas penghasil Revenue Namun Jadi penggerak Perekonomian Nasional Mas juga sudah Mengetahui ya Tentang hal ini Nah Ada hal-hal Yang mungkin Perlu kita Petakan kembali Mengenai Apa yang dibutuhkan Oleh investor Bagaimana menarik Investasi Dengan paradigma Baru tersebut Ya Melalui Pertahikan Dari sisi Proses administratif Teknis Dan Kebijakan fiskal Itu sendiri Nah Dari Kementerian SDM Saat ini telah Dan sedang melakukan Berbagai upaya Mas Untuk menarik Investasi Kulumi Gas Baik dari sisi Regulasi Perizinan Kemudian Fleksibilitas kontrak Insentif Maupun Pengelolaan Data migas Itu dari Kementerian SDM Nah Dari Kementerian Keuangan Tentunya juga Kami mengharapkan Beberapa insentif fiskal Untuk lebih Peningkatkan Daya tarik Investasi Apakah itu Tentunya Dalam bentuk Pemberian fasilitas Perpajakan Pajak-pajak Tidak langsung Seperti PPN PBB Yang saat ini Memang Perlu Untuk Ditindak lanjuti Sinergi Dan kolaborasi Itu sudah dibangun Mas Alhamdulillah Seluruh pihak Sudah Fokus ya Kita sudah Punya Fokus group discussion Sudah punya Langkah-langkah Yang akan kita lakukan Jadi Awal Tahun depan Kita tinggal Menghitung hari Tentunya ya Mas Ya Ya Kitar bulan Ya Minggu kedua lah Bulan Januari Kita akan memulai Jadi lembaran baru Spirit baru Untuk membuka Diskusi kembali Menindaklanjuti Hal-hal yang telah Didiskusikan Di forum ekonomi Sebelumnya Karena kami sudah Memerakan Kira-kira Langkah-langkah Apa yang harus Kita lakukan Nah Masih ada Beberapa hal Itu Januari ya Mbak Desti ya Januari pertengahan Target kami Sudah mulai Mas Jadi tentunya Bergerak cepat ini Berarti ini Sebentar lagi nih Sebentar lagi nih Makanya Mas Tinggal Tinggal Nanti Januari Sudah kita mulai lagi nih Diskusi Yang melibatkan Suruh pihak Ya Dikasanya SKK Tapi juga Kementerian Keuangan Ada DKS Ada DJP Ada DJA Itu bergulir Mas Saya harapkan Diskusi itu Bergulir Jadi tidak hanya sekali Karena apa Ini kita harus fokus Kepada target Capaian Bagaimana Fiscal Atractiveness Ini bisa ditingkatkan Kemudian Bagaimana Target Atau mimpi kita Satu juta barrel Per day Di tahun 2030 Itu bisa kerealisasi Nah hal-hal seperti itu Memang harus Terpata dengan baik Timeline itu harus jelas Nah Karena apa Karena kita harus fokus Fokus kepada tujuan Karena kita fokus terhadap tujuan Jadi memang Timeline itu harus Kita dudukan Kapan kita harus Memulai diskusi Apa yang mau diskusikan Ultimate goals nya bagaimana Nah selanjutnya Kira-kira Mana opsi-opsi yang bisa Kita usulkan Nah tentunya Seluruh pihak Diharapkan memang Hadir ya Memberikan Masukan Untuk bisa Sama-sama Merumuskan Kira-kira Mana yang terbaik Bagi Kedua belah pihak Nah itulah tujuan Baik Langkah-langkah yangnya Sepertinya langkah-langkah yang dibuat Sudah cukup matang ya Meskipun Kalau dalam Soal Apa Minyak dan gas Oil and gas Begitu Sepuluh tahun lagi ya 2030 kan Sepuluh tahun lagi nih Tapi dari Sisi Amiga sini kan Gak terlalu lama sebenarnya Gak terlalu lama Pendek banget ya Nah sekarang Kalau gak salah 700 ribu Per hari ya Untuk minyak ya Mbak Desti Itu Itu kira-kira Optimistis ya Optimistis wajib Optimistis Tapi realistis gak sih Banyak orang yang juga bertanya itu Mbak Desti Kalau saya sih Optimis ya Saya kebetulan memang Tipe orang optimis ya Apalagi kemarin Di Raker Kita juga sudah Seluruh bidang ya Sudah berkumpul Sudah dipimpin langsung oleh Pak Kepala dan Pak Wakka Dan menurut saya Dengan berkumpulnya kita Di acara Raker ya Raker Resta Tamigas Empat hari loh Kita membahas Dan itu tidak Tidak mudah ya Kita memikirkan Langkah-langkah real Bagaimana kita bisa mencapai itu Jadi optimis itu harus dibangun mas Betul One million itu harus di Harus mindset itu harus Ditanamkan Tetap ini ya Jadi optimisme itu harus Dibangun yang paling penting Bahwasannya Seluruh pegawai SK Kaminggas Harus siap Harus siap dengan Sinergi dan kolaborasi Sama-sama Melangkah untuk mencapai Satu juta BRL tersebut Ini kan awal semangatnya juga Bagaimana kita menutup gap Atau memenuhi kebutuhan Atau konsumsi domestik Terkait kebutuhan minyak Apakah satu juta BRL pada 2030 itu Akan menjawab gap ini Antara jumlah produksi Dan konsumsi Ya Tadi saya Menjelaskan Bahwasannya Kalau kita donating itu kan Gapnya cukup lebar ya Nah harapannya Dengan Dengan capaian ini Meminimalisir Atau mendekatkan Atau mengurangi gap Yang ada itu sebenarnya Jadi saya meyakini Bahwasannya Tidak ada usaha yang sia-sia Jadi kita harus Lakukan yang terbaik Untuk bisa memberikan Yang terbaik Buat negara Memang terlalu muruk Pihak bagi orang Kamu ini terlalu Terlalu mimpi Terlalu Terlalu anu-halu Justru memang harus Harus begitu ini ya Betul mas Mimpi dan harapan penting Bahwasannya Saya Saya memang dari dulu Tipe orang optimis ya Saya bukan tipe orang Yang perangku Jadi Saya akan berpikir Seperti ini mas Kalau saya punya mimpi Seperti itu Saya harus meraih Impian saya Apapun yang terjadi Dan bagaimanapun caranya Tentunya tidak mudah Dan itu adalah Harus dibangun ya Manchat itu harus dibangun Kita harus memberikan Yang terbaik Harus benar-benar Totalitas Apa yang bisa kita lakukan Untuk bisa merealisasikan Mimpi kita Ya kita lakukan Seperti itu Karena Eksistensi Organisasi SKK Migas ini Ini menjadi Menjadi sesuatu yang Valable menurut saya Untuk bisa mencapai hal tersebut Itu mas Karena memang Doain aja mas Jadi dukungan dari semua pihak Harus ada dukungan semua pihak Ini betul Betul Seluruh rakyat Indonesia Nantinya dinikmati Betul Target dari SKK Migas ini Untuk rakyat Indonesia Tentu saja Makanya dukungan semua pihak Sangat penting sekali Betul mas Jadi kalau kembali ke topik kita Tentang peran Serikandi Di dunia Migas ini Saya menjadi semakin yakin Ini memang perannya Karena penjelasan Mbak Desti tadi Sangat-sangat detil Seperti yang digambarkan oleh Mbak Desti Inilah pentingnya Ada peran Serikandi Begitu ya Di dunia Atau di industri Mbak Desti Terima kasih banyak ya Atas waktunya Bincang-bincang di Newsmaker.medcom.id Sukses selalu Salam sehat selalu Iya mas Terima kasih Mas Kita juga Kondisi ya Dengan kondisi saat ini Semoga kita selalu Dalami dengan Allah Oke Mbak Desti Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah diskusi kita Di Newsmaker.medcom.id Kali ini Terima kasih Anda terus Menyaksikan Medcom.id Sampai Jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton